Dalam rangka safari Ramadan, Bupati Jumber Hendi Siswanto menyerahkan bantuan kepada guru ngaji di Masjid Baitur Rahman, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Jombara. Bupati Hendi juga menyerahkan SK kepada GTT dan PTT yang ada di 5 kecamatan dengan total 768 penerima. Saat gian safari Ramadan, Bupati Jumber Hendi Siswanto menyerahkan bantuan langsung kepada para guru ngaji di Masjid Baitur Rahman, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Jombara. Bupati Jumber juga menyerahkan BLT dan sembako kepada warga setempat. Tak hanya itu, Bupati juga menyerahkan sebanyak 768 SK yaitu 470 SK untuk GTT dan 298 SK untuk PTT di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Ajung, Jenggawah, Ambulu, Tempurjo, dan Mumbul Sari. Para GTT dan PTT mengaku sangat bahagia dan bangga mendapat SK dari Bupati Jumber Hendi Siswanto. Alhamdulillah saya merasa bersyukur kepada Bupati, saya telah memberikan kami SK yang selama ini saya berhubungi, sesuai dengan domisi saya di Jumber Hendi Siswanto. Selama mengabdi sudah berapa lama, Bupati? Alhamdulillah dari 11 tahun. 11 tahun, gitu. Ini sudah diharapkan sudah berapa lama, Bupati SK ini? Ya, saya yang pertama itu menjabatkan SK di tahun 2021, yang pertama ini SK saya yang ke-2. Kedepan, Bupati akan memperjuangkan THR untuk GTT maupun PTT dan P3K dengan besaran proporsional sesuai nilai honor yang diterima. Yang tadi kita lihat sendiri ada 30 tahun yang tidak punya SK, Pak. Ada 27, 26 tahun, aduh, ini sudah nggak bisa ngomolah kegiatan yang seperti itu. Dan Alhamdulillah hari ini kami sudah bisa memberikan SK mereka dan insya Allah itu akan menjadi mereka memacu, mereka memicu, mereka kerja lebih tok, lihat lagi. Yang selama ini sudah ikhlas, mereka bekerja tanpa ada surat, tapi sekarang mereka sudah ada surat. Dan pemerintah memperhatikan itu, kita akan CTHR, gajinya, honornya pun juga berdua 3-4 kali lipat dari yang sudah diterima, kira-kira lebih kurang itulah. Terus kita ada BPJS kesehatan, ada BPJS kita kerja, kami tidak semua. Sukoh, selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, menjelaskan bahwa sebanyak 768 GTT dan PTT yang menerima SK tersebut, terlebih dahulu sudah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember itu melakukan verifikasi, dalam arti bagaimana ijazah yang bersangkutan, kemudian bagaimana formasi anjab APK-nya di sekolah yang bersangkutan, sehingga termasuk juga jarak antara rencana penempatan yang bersangkutan di sekolah, itu juga kami berhitungkan. Kalaupun upamanya masih ada teman-teman pun KTTP-TTP yang jauh sekarang, pastinya kami akan melakukan verifikasi. Tapi kami mohon, untuk saat ini diterima dulu lah, pasti kami akan melakukan evaluasi itu, bagaimana supaya teman-teman pun KTTP-TTP itu bisa lebih nyaman lagi bekerja. Dari Junggawa, Bambang Sugiarto, Jumper 1 TV, melaporkan.